Pemirsa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPC-PDIP Jember memberikan koreksi sejumlah program yang dicetuskan pemerintah Kabupaten sepanjang tahun 2021. Partai berlambang moncong putih ini meminta Pemkap Jember ke depan agar mampu membuat program yang lebih maju. Pernyataan ini disampaikan oleh jurubicara DPC-PDIP Jember, Widarto, dalam pres rilis akhir tahun yang digelar di kantor DPC-PDIP Kecamatan Patrang Jember Jumat pagi. Dalam rilis ini, DPC-PDIP melaporkan kinerja serta melakukan evaluasi program Pemkap Jember sepanjang tahun 2021. Ada pun kritik yang dilontarkan, diantaranya adalah sejumlah program yang dicetuskan oleh Pemkap Jember. Salah satu yang menjadi sorotan adalah wacana pemindahan kantor pemerintahan yang hingga saat ini belum ada tindak lanjut. DPC-PDIP meminta kepada Pemkap Jember ke depan agar mampu membuat program yang lebih rasional dan acceptable atau dapat diterima. Bupati ini ketika menyampaikan sesuatu, itu namanya memimpin, maka akan dicatat oleh rakyatnya. Karenanya tidak boleh melontarkan sesuatu yang sembarangan, serampangan saja. Harus sudah berdasarkan kajian, dan tadi menurut bahasa kami PDI Perjuangan, harus acceptable sesuatu yang bisa diterima. Diterima secara akal, kenalan, maupun anggaran dan hukum. Karena ini pemerintahan, lain dengan kalau keluarga kita sendiri mau ngapain, terserah kita. Dan itu sudah sering kita ingatkan, jadi fraksi kami sebagai partai sering juga berlilis soal-soal itu. Artinya apa? Bahwa PDI Perjuangan sikapnya menyesalkan, mengkritik, dan terus ingatkan. Dan Jember-Jember kami akan mengingatkan sebagai satu-satunya partai di Kabupaten Jember yang berada di luar pemerintahan, kalau program itu memang pro rakyat, program itu memang layak untuk dieksekusi sesuai aturan perundangan-perundangan dan anggaran yang masuk akal, maka kita tunggu. Di sisi lain, DPC-PDIP tidak segan-segan untuk mendukung penuh program Pemkap yang dinilai bermanfaat dan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu program Pemkap Jember yang mendapatkan apresiasi adalah asuransi bagi buruh tani yang dinilai sangat bermanfaat dan pro masyarakat. Anas Hidayat, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih.